Selamat datang lagi di YouTube channel Senjak Custom. Gue, Sentot Aprianto, dari Garasi Senjak Custom. Bukan Senjak Custom namanya, kalau nggak memberi segudang solusi di dunia otomotif. Di episode kali ini, Senjak Custom akan memberikan solusi dalam proses pengecatan motor. Sebenarnya sih objeknya bisa apa aja, bisa dalam proses pengecatan motor ataupun mobil dan lain sebagainya. Tapi karena Senjak Custom bengkel motor, maka kita bicara tentang pengecatan motor. Banyak banget di antara kita yang menganggap pengecatan itu hal yang sepele. Padahal, banyak hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan nggak sedikit, terkadang kita mengalami beberapa hal buruk. Seperti contoh, cat ngangkat, keriting, ataupun kusam. Dan di episode kali ini, gue hanya membahas tentang bagaimana cara solusi supaya kita terhindar dari resiko keriting sebuah cat. Dan hal apa aja yang harus kita perhitungkan dalam proses pengecatan motor supaya cat tidak keriting. Supaya hasilnya maksimal. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gue, follow juga Instagram gue di Senja.Custom, atau fanpage Facebook gue di Senja Custom. Dan pastikan juga setelah kalian nonton video ini sampai selesai, buat kalian yang memiliki solusi atau kendala seputar cat, silakan tulis di kolom komentar. Supaya kita bisa berkembang dan kita bisa bertukar pikiran. Kita mulai masuk ke workshop. Di depan kita saat ini adalah salah satu contoh bodi yang sudah masuk proses foksi, yaitu proses pengecatan dasar. Dalam proses pengecatan dasar, sudah bisa menjadi patokan mulus atau tidaknya nanti hasil akhirnya. Walaupun setelah ini banyak langkah yang harus kita pertimbangkan untuk sampai ke titik mulus. Dan bagaimana proses pengecatan supaya bisa menghasilkan cat yang mulus, nggak kusam seperti ini. Kita kasih contoh berikut ini. Oke, dan ini adalah salah satu contoh di mana kalau kita chat itu akan rusak. Kita lihat dari segi kemulusannya. Sorry, salah. Nah, ini maksud gue ini. Kalau ini dijamin gagal. Yang ini nih. Nah, ini maksud gue. Jadi, salah satu contoh. Sebenarnya sudah familiar banget sih kalau buat beberapa orang yang sering ngecat ya. Untuk memang yang sudah pro di dalam pengecatan motor. Sebelum masuk ke foksi, dia sudah bisa melihat tanda-tanda bahwa bodi ini nggak bisa dicat. Nah, ini salah satu contoh bodi yang nggak bisa dicat langsung. Nggak bisa langsung tiban istilahnya begitu. Nah, ini. Kalian bisa lihat. Nah, ini salah satu contoh yang belum kita klotokin. Jadi, ini nih. Kalian bisa lihat detailnya. Detailnya. Oh, that's hot. That's hot. Kalian bisa lihat ini detailnya. Ini cat yang belum kita masuk ke sesi foksi. Tapi, sudah ngangkat seperti ini nih. Jadi, nggak rata. Ini kalau kita cuma amplas doang. Itu nggak bakal bisa mulus, bro. Nggak bakal dijamin. Nah, tapi harus kita lakukan proses perontokan. Dan prosesnya itu nggak sebentar. Jadi, syarat utama supaya nanti cat hasilnya mulus, kita harus bersihin dulu kepala kita juga. Seperti gue sama brobolek ini sama-sama botak. Salah satu ciri cat yang bisa ngangkat kalau kita langsung tiban itu, catnya itu bukan cat original pabrik, tapi sudah pilokan itu sudah pasti ngangkat. Jadi, solusinya adalah harus diklotokin habis sampai ke cat dasarnya. Bukan hanya diklotokin di pas piloknya doang, tapi benar-benar sampai ke dasar catnya. Dan itu yang benar-benar jadi PR dalam proses pengecatan. Untungnya, di proses pengecatan tigre kali ini, itu hanya bagian kuping tankinya doang yang bermasalah, yang sudah pilokan. Untuk yang lain-lainnya aman. Dan cairan apa yang kita gunakan dalam proses pengelotokan cat, kita hanya menggunakan thinner. Sebenarnya ada beberapa cairan seperti new lever dan beberapa lagi, cuma karena ini basicnya ada bodi plastik, jadi saran gue jangan menggunakan new lever. Kenapa? Kalau buat yang profesional silahkan, tapi buat yang pemula, saran gue jangan menggunakan new lever. Karena kalau menggunakan bahan dasarnya plastik, itu bisa meleleh sampai ke plastik-plastiknya, dan nanti akan PR dalam pengamplasan. Paket thinner cukup, seperti yang dilakukan Brobolek ini, dia hanya menggunakan thinner, dan mengerontokin ini sudah lumayan lama, bro, sudah lumayan setengah hari, jadi dua kupingan tanki ini sudah setengah hari ngerjainnya. Ini salah satu yang sudah kita rontokin, dan habis ini juga langsung diamplas lagi sampai halus. Jadi untuk pertama pengamplasan setelah kita klotokin seperti ini, kita pakai amplas 400 atau 240. Baru setelah itu masuk ke poxy, tapi setelah masuk ke poxy, itu nggak bisa langsung kepewarnaan. Kenapa? Pasti masih kasar. Nah, jadi harus kita dempul dulu menggunakan dempul halus kombi. Jadi supaya pori-pori yang bolong-bolong ini, yang bolong-bolong kecil ini bisa ketutup, habis itu baru kita ampas dengan ampas ukuran 400, masuk poxy lagi, baru bisa masuk ke proses pewarnaan. Jadi, buat kalian yang suka main pilok, saran gue pertimbangkan benar-benar, kalau kalian mau milok motor. Jadi jangan sampai pada saat kalian milok motor, gagal dikasih ke tukang cat. Lumayan bikin keringetan. Itulah kenapa dalam proses pengecatan, nggak bisa hanya sekedar semprot, bro. Nggak bisa hanya sekedar tiban. Jadi banyak aspek yang sangat mempengaruhi. Salah satunya adalah pengalaman tukang catnya. Jadi bagi tukang cat yang sudah berpengalaman, dia tahu persis sebelum masuk ke proses pengecatan, harus diapakan bodi motor tersebut. Dan dipastikan nggak hanya sekedar tiban aja. Nggak hanya sekedar langsung semprot aja. Dan ini beberapa contoh proses poxy yang berhasil. Ini dia. Jadi dari awal kita masuk ke proses poxy, ini dia udah halus, bro. Nah, biasanya yang halus-halus seperti ini, itu belum pernah masuk, belum pernah kena pilok. Nah, ini. Jadi halus. Oke. Kalau yang proses kayak gini gampang, sebelum masuk ke proses poxy, kita tinggal amplas halus, habis itu baru kita masuk ke proses poxy. Jadi nggak harus dirontokin seperti yang di awal tadi. Oke, berhubung si Bro Bolek istirahat. Dia lagi fly, bro. Dan semoga konten dari Senja Custom bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang ada solusi mungkin, sekiranya ada pengalaman tentang cairan ngerontokin cat yang lebih efisien, atau apapun itu, silakan tulis di kolom komentar supaya kita bisa sharing. Dan buat kalian yang memiliki kendala lain seputar cat, ataupun seputar otomotif, silakan komen di bawah. Satu lagi, untuk melihat hasil detail dari garapan Senja Custom, silakan ikuti terus channel YouTube Senja Custom, atau kalian bisa masuk ke akun channel Senja Custom, kalian bisa lihat hasil garapan dari Senja Custom. Silakan buat kalian yang mau nanya-nanya seputar budget custom, budget tentang cat, dan lain sebagainya, silakan WhatsApp di 0813-8563-9104, atau nomor gue tulis di deskripsi channel YouTube gue. Ikuti terus channel YouTube Senja Custom, follow juga Instagram kita di Senja Underskot Custom, atau di Fanpack Facebook kita, Senja Custom. Terima kasih, tetap berkarya, dan salam satu asfal. Gue ikut fly dulu. Terima kasih, tetap berkarya, Terima kasih, tetap berkarya, terima kasih, tetap berkarya, Terima kasih, tetap berkarya, terima kasih, tetap berkarya,